Asparagus atau akar parsi, Asparagus officinalis, adalah tanaman perennial duirumah yang dikonsumsi bagian rebungnya sebagai sayuran. Tumbuhan ini berasal dari daerah timur Mediterania, namun juga tumbuh di banyak negara Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selain nama ilmiah Asparagus officinalis, di Indonesia asparagus dikenal dengan berbagai nama daerah seperti rebung, Paling Umum, Perampun, Jawa Barat, Perampun, Jawa Tengah, Saparagus, Sumatra Utara, Terung Asam, Kalimantan Selatan, dan rebung asparagus. Asparagus, meski terbilang asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, semakin diminati akhir-akhir ini. Namun, harganya yang cenderung mahal membuat asparagus belum menjadi sayuran konsumsi sehari-hari. Asparagus belum lama dibudidayakan secara luas di Indonesia. Beberapa daerah yang mulai menanam asparagus antara lain Temanggung dan Sumatra Utara. Karena proses tanam yang lama dan panen musiman, asparagus menjadi sayuran yang berharga tinggi. Asparagus umumnya dipasarkan ke restoran dan supermarket yang menyasar kelas menengah ke atas. Asparagus termasuk salah satu sayuran dengan harga yang relatif mahal di pasaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Proses tanam yang lama dibutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun untuk asparagus dapat dipanen. Dari masa tanam hingga panen, asparagus membutuhkan perawatan yang intensif dan kontrol yang cermat untuk memastikan kualitasnya. Masa panen yang singkat, asparagus hanya dapat dipanen dalam waktu singkat, yaitu sekitar 6-8 minggu per tahun. Hal ini membuat asparagus menjadi komoditas yang musiman dan pasokannya terbatas. Tingkat kerusakan yang tinggi, asparagus mudah rusak dan layu jika tidak disimpan dan ditangani dengan benar. Hal ini menyebabkan tingkat kehilangan yang tinggi selama proses panen, penyimpanan, dan distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan harga jual. Permintaan yang tinggi, asparagus memiliki banyak manfaat kesehatan dan rasa yang lezat, sehingga permintaannya cukup tinggi di pasaran. Hal ini menyebabkan harga asparagus cenderung stabil dan tinggi. Harga asparagus juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti biaya produksi, biaya transportasi, dan tingkat permintaan di wilayah tertentu. Asparagus telah digunakan sebagai bahan makanan dan obat tradisional selama berabad-abad. Asparagus telah dimakan sejak zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Pada zaman dahulu, asparagus dianggap sebagai makanan mewah dan hanya dikonsumsi oleh orang kaya. Asparagus mulai populer di Eropa pada abad ke-16 dan di Amerika Serikat pada abad ke-19. Di Yunani kuno, asparagus digunakan untuk mengobati penyakit kuning dan batu ginjal. Di Romawi, asparagus digunakan untuk mengobati penyakit jantung dan masalah pencernaan. Di Cina, asparagus digunakan untuk mengobati diabetes dan tekanan darah tinggi. Asparagus atau akar parsi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Berikut 11 manfaat asparagus untuk kesehatan. 1. Meningkatkan kesehatan ginjal Asparagus memiliki sifat diuretik yang membantu memerlancar saluran urin dan meningkatkan kinerja ginjal. Diuretik membantu tubuh membuang kelebihan air dan garam melalui urin, yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko batu ginjal. 2. Kaya Antioksidan Asparagus kaya akan antioksidan, seperti flavonoid dan vitamin C, yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, seperti kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. 3. Meningkatkan kesehatan pencernaan Asparagus merupakan sumber serat yang baik, yang membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Serat juga dapat membantu meningkatkan kesehatan usus dan mengurangi risiko kanker kolorektal. 4. Menjaga kesehatan tulang Asparagus kaya akan vitamin K, yang penting untuk kesehatan tulang. Vitamin K membantu tubuh membangun dan memelihara tulang yang kuat, dan dapat membantu mengurangi risiko osteoporosis. 5. Meningkatkan kesuburan Asparagus kaya akan folat, yang penting untuk kesuburan pria dan wanita. Folat membantu mencegah cacat tabung saraf pada bayi dan dapat meningkatkan peluang kehamilan. 6. Menjaga kesehatan jantung Asparagus kaya akan kalium, yang membantu menjaga tekanan darah normal. Kalium juga dapat membantu mengurangi risiko strok dan penyakit jantung. 7. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Asparagus kaya akan vitamin A dan C, yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A dan C membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. 8. Menjaga kesehatan mata Asparagus kaya akan beta-karoten, yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan dapat membantu mencegah katarak dan rabun senja. 9. Menjaga kesehatan kulit Asparagus kaya akan vitamin C, yang membantu menjaga kesehatan kulit. Vitamin C membantu tubuh memproduksi kolagen, protein yang membuat kulit tetap kencang dan elastis. 10. Membantu menurunkan berat badan Asparagus rendah kalori dan lemak, dan kaya akan serat. Hal ini membuat asparagus menjadi makanan yang ideal untuk membantu menurunkan berat badan. 11. Meningkatkan fungsi otak Asparagus mengandung folat, vitamin B6, dan vitamin B12 yang penting untuk fungsi otak. Folat membantu mencegah cacat tabung saraf pada bayi dan dapat meningkatkan kemampuan belajar dan memori. Vitamin B6 membantu tubuh memproduksi serotonin, neurotransmitter yang berperan dalam pengaturan mood dan tidur. Vitamin B12 membantu tubuh memproduksi sel darah merah dan menjaga kesehatan saraf. Asparagus dapat dikonsumsi dengan berbagai cara, seperti direbus, ditumis, dipanggang, atau dibakar. Asparagus dapat dinikmati sebagai hidangan utama atau sebagai laupau. Asparagus aman dikonsumsi oleh kebanyakan orang. Namun, orang yang memiliki alergi asparagus atau asparagus oficinalis harus menghindari konsumsi asparagus. Asparagus aman dikonsumsi oleh kebanyakan orang. Namun, orang yang memiliki alergi asparagus atau asparagus oficinalis harus menghindari konsumsi asparagus. Konsumsi asparagus dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan efek samping, seperti diare, mual, dan kembung. Semoga beberapa informasi ini menambah wawasan baru tentang asparagus atau akar parsi. Terima kasih.